Dalam nama Tuhan Yesus berbagi firman Tuhan Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Firman Tuhan hari ini berjudul Tiang Awan dan Tiang Api Saudara-saudari Dahulu kala ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa Dan saya pikir ini adalah suatu peristiwa yang sampai sekarang pun sangat mengagumkan Dan saya juga berpikir bahwa peristiwa ini adalah suatu mujijat Yang terjadi dalam kehidupan umat manusia Yaitu suatu peristiwa dimana keluarnya Atau eksodusnya bangsa Israel keluar dari Mesir Dari perbudakan di Mesir Saudara-saudari mengapa itu suatu hal yang sangat luar biasa Dan suatu hal yang menjadi mujijat Karena kalau kita perhatikan dan kita baca di dalam Alkitab Yang namanya eksodus dan keluaran Sehingga ada nama kitab keluaran Itu menceritakan sebuah migrasi dari manusia yang demikian besar Kalau di Alkitab dicatatkan ada 600 orang laki-laki yang berjalan kaki Yang ikut Musa keluar dari Mesir Kalau ditambah dengan perempuan dan anak-anak Dan juga ternak kambing domba Dan juga segala harta benda Yang mungkin didorong di atas grobak Atau bagaimana atau dipanggul Maka tidak kurang dari 2 juta Menurut kabarnya tidak kurang dari 2 juta Orang yang melakukan migrasi Atau keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Saudara-saudari 2 juta orang Bukan jumlah yang sedikit Saya cari-cari Apa yang bisa menggambarkan 2 juta orang Saya ketemu ternyata di Jakarta Utara Kalau penduduk Jakarta itu berjumlah 10 juta orang Ya tapi Jakarta Utara ya Jakarta Utara berjumlah hampir 2 juta orang Bayangkan satu Jakarta Utara keluar dari Jakarta Kalau dibariskan Itu kurang lebih Ada sebelasan kilometer Belasan kilometer orang berbaris Berjajar berjalan bersama-sama Ya belasan kilometer Saya pikir demo yang paling besar di Jakarta pun Tidak bisa menyaingi Ya Perjalanan atau keluarnya Bangsa Israel dari Mesir Dan bukan itu saja yang kemudian menjadi suatu hal Dari banyaknya orang Tapi kita lihat Mereka itu berjalan bersama-sama Mereka mengarungi Padanggurun Menuju tanah perjanjian Kita pencatatkan selama 40 tahun Surat-surat 40 tahun Tercatat di bilangan pasang 14 ayat 33 40 tahun Mereka berkeliling di Padanggurun Bersama-sama 2 juta orang tersebut Belum lagi mereka beranak-pinak Ya Selama perjalanan Tahun ini hampir setahun Kita mengalami Pandemi Rasanya waktu demikian lama berjalan Rasanya Ada banyak orang bilang Rasanya demikian menderita Tidak bisa melancong Tidak bisa kita menjadi bebas Seperti biasanya Tidak ke gereja Bangsa Israel 40 tahun mereka berada di Padanggurun Dengan begitu banyak orang Mereka berjalan Apalagi kalau bukan namanya pimpinan Tuhan Apalagi kalau namanya bukan mujijat Daripada Tuhan Dan bukan hanya itu saja yang menjadi Suatu hal itu menjadi suatu luar biasa Tapi kita lihat bagaimana Tuhan memelihara mereka Selama mereka di Padanggurun Selama 40 tahun Tuhan memelihara mereka Dengan memberikan mana setiap hari Tidak ada seorang pun yang bisa berjalan Atau bertahan di Padanggurun Selama 40 tahun Karena tidak mungkin mereka harus bercocok tanam Tapi tiap hari mereka harus makan Tanpa mana tidak ada satu orang pun bisa hidup Dan mereka juga pernah mendapatkan burung puyuh Selama sebulan diberikan oleh Tuhan Memberi makan 2 juta orang Setiap hari Luar biasa saudara-saudari Bukan suatu perkara yang mudah Bahkan tidak masuk akal pikiran daripada Musa Ketika bangsa Israel waktu itu minta daging Musa pun tidak sampai berpikir bagaimana mengadakan daging Untuk bangsa Israel yang demikian banyak Ternak mereka sekali makan pun tidak mencukupi Tapi bukan Allah Kalau dia tidak bisa menjadikan Atau memberi makan daging untuk 2 juta orang Belum lagi kasut dan pakaian yang mereka pakai Selama mereka berjalan di Padanggurun Dikatakan tidak pernah rusak Saudara-saudari Saya merenungkan ini ada suatu pekerjaan besar Yang ditunjukkan Allah kepada orang Israel Bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa Dan Allah yang memimpin Yang sanggup menjadikan suatu yang tidak mungkin Menjadi suatu yang mungkin Dan yang tidak kurang hebatnya Mereka mungkin dilengkapi dengan kebutuhan Dipenuhi dengan segala kebutuhan jasmani mereka Tapi secara rohani pun Allah memimpin mereka senantiasa Melalui apa? Melalui tiang awan dan tiang api Yang setia menemani mereka sepanjang hari Sepanjang hidup mereka Yang memberikan mereka petunjuk Bagaimana mereka harus melewati Padanggurun Dan bagi bangsa Israel Selain menjadi suatu petunjuk Menjadi suatu penerang Dan menjadi suatu peneduh Tiang api sebagai penerang Tiang awan sebagai peneduh Tapi terlebih daripada itu Tiang awan dan tiang api ini Merupakan wujud dari manifestasi kehadiran dan penyertaan Allah kepada bangsa Israel Tiang awan dan tiang api Memimpin mereka Setia memimpin mereka Tidak pernah meninggalkan mereka Sampai mereka sampai ke Tanah Kanaan Saudara-saudari Pada hari ini Tidak ada lagi tiang awan Dan tiang api bagi omat-omat yang percaya Tapi Tiang awan dan tiang api Saat ini adalah berbentuk lain Dan saat ini Allah pun masih menemani kita Menyertai kita Dan hadir diantara kita Dan saya percaya Kita pun masih membutuhkan tiang api dan tiang awan Untuk memimpin kehidupan kita Memberikan petunjuk dalam kehidupan kita Agar kita bisa melewati padang gurun kehidupan ini Sampai kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat kita Dan kita akan pelajari hari ini Apa itu tiang awan dan tiang api Dan bagaimana tiang awan dan tiang api itu memimpin bangsa Israel Dan nanti kita akan coba cerminkan dalam kehidupan kita Sebagai umat-umat yang percaya pada saat ini Sudah-sudah kita pertama akan buka kitab keluaran pasal yang ke-13 Kitab keluaran pasal yang ke-13 Ayat 21 sampai ayat 22 Keluaran pasal 13 Ayat 21 sampai 22 Tuhan berjalan di depan mereka Pada siang hari dalam tiang awan Untuk menuntun mereka di jalan Dan pada waktu malam Dan pada waktu malam Dalam tiang api Untuk menerangi mereka Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam Dengan tidak beralih Tiang awan itu tetap ada pada siang hari Dan tiang api pada waktu malam Di depan bangsa itu Sebenarnya tiang awan dan tiang api ini bergantian memimpin bangsa Israel Mereka bisa berjalan siang dan malam Dan tiang awan dan tiang api ini memimpin di depan mereka Kalau kita mencatatkan Kalau kita mencatatkan Tuhan berjalan di depan mereka Tiang awan dan tiang api itu Ada di depan bangsa-bangsa itu Dia memimpin di depan Bahasa Israel mengikuti dari belakang Berjalan mereka Itu adalah Tuhan kita Sudah sedari Tuhan kita adalah Tuhan yang memimpin di depan Saya pernah baca Di satu artikel Kristen Beda antara gembala domba Gembala sapi dan gembala itik Kenapa di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan ini adalah gembala para domba Kalau gembala itik Itu gembalanya ada di belakang Kita sering lihat-lihat di beberapa gambar Kalau yang namanya gembala itik Atau gembala bebek Itu gembalanya di belakang Didoronglah itik itu berjalan Kalau gembala sapi Mereka berjalan di kiri kanan Agar sapi itu berjalan menuruti Kemauan dari si gembala Bagaimana dengan gembala domba Gembala domba itu berjalan di depan memimpin Domba itu hanya tinggal mengikuti Mengikuti si gembala Si pemimpin Saudara-saudari Tiang awan dan tiang api ini memimpin di depan bangsa Israel Bangsa Israel hanya tinggal mengikuti Kita bersyukur saudara-saudari Kalau pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus pun Diumpamakan sebagai gembala kambing domba Bukan gembala upahan Tapi gembala yang mengasihi para dombanya Dan Tuhan Yesus berjalan di depan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik Pemimpin yang baik Dia berjalan di depan Kita mengikuti dia Bukan gembala yang hanya memberikan perintah Bukan gembala yang kemudian Menyuruh atau membani kita Dengan sesuatu yang berat Tapi gembala yang memimpin Bahkan di Alkitab Kalau kita baca Tuhan Yesus bukan hanya berjalan di depan Kita Tapi dia juga memberikan teladan Kepada kita Allah turun ke dunia menjadi Tuhan Yesus Tuhan Yesus hidup sebagai manusia Tuhan Yesus memberikan gambaran Kepada kita semua umat-umatnya Pengikut-pengikutnya Bagaimana kita harus menjadi umatnya Bagaimana kita harus menjadi orang Kristen Kita tahu arti dari Kristen itu adalah pengikut Kristus Pengikut Kristus Tuhan telah memberikan contoh Tidak ada yang terlalu berat dilakukan Karena Tuhan sendiri telah menjalani Dan Tuhan sangat paham Bagaimana beratnya Bagaimana kesusahnya Dan Tuhan sangat berempati atas kehidupan kita Tuhan memimpin di depan Sudah-sudah dari Memberikan teladan kepada kita Kita buka kitab Yohanes pasal yang ke-13 Yohanes pasal yang ke-13 Ayat yang ke-15 Yohanes pasal yang ke-13 Ayat yang ke-15 Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu Supaya kamu juga berbuat sama Seperti yang telah ku perbuat kepadamu Sudah-sudah dari bersyukur kepada Tuhan Allah kita atau Tuhan kita Bukan Tuhan yang hanya memberikan perintah Tapi Tuhan kita telah memberikan teladan bagi kita Bagaimana kita harus berbuat Karena Tuhan telah berbuat Dan memberikan contoh kepada kita Sehingga kita tinggal melihat Menjadikan dia suatu model Sehingga kita kemudian bisa mengikuti Tambahlah masa orang hidup Seorang Kristen harus menjadi Lebih seperti Yesus Ada lagunya Menjadi lebih seperti Yesus Mengikuti Tuhan Yesus Paulus pun demikian Petrus pun demikian Ya Paulus di kitab Filipi pasal 3 ayat 17 Mengatakan dia juga Memberikan teladan kepada Umat pada masa itu Agar mereka mengikuti Dan Petrus pun meminta kepada umat saat itu Agar mereka pun mengikuti Hari ini saudara-saudari Kita harus mengikut kepada Tuhan Mengikut kepada Tuhan Seperti tiang awan dan tiang api Memimpin bangsa Israel Ikut Tuhan Bagaimana menjadi seorang Kristen Bukan hanya mengerti pelajar Apa pengajarannya saja Tapi dalam kehidupan kita Kita pun harus ikut Saya merah berpikir Perencana Tuhan ini Sungguh sangat kompleks Bagaimana tidak kompleks Untuk agar dia membentuk suatu umat pilihan Yaitu umat Israel Umat pilihan dia Tuhan membawa bangsa itu keluar dari Mesir Dan mengiringi mereka 40 tahun Menjadi pindah ke satu negeri yang Perjanjian yang berlimpah susu dan madu Negeri yang sangat baik Padahal Padahal saya berpikir Kenapa tidak di Mesir saja Mesir pun adalah suatu negeri yang berlimpah susu dan madu Bahkan dicatatkan dalam sejarah Israel Berapa kali Abraham, Isaac Mengalami Kelaparan di daerahnya Sehingga mereka kemudian memutuskan untuk ke Mesir Pindah ke Mesir Dan di Mesir banyak makanan Kenapa kemudian Allah tidak dengan Kekuasaannya Seperti Allah memusnahkan orang Mesir di laut teberau Hancurkan bangsa Mesir Biarkan umat menduduki Mesir Bentuk satu pemerintahan yang baru disana Ternyata tidak demikian Allah membawa keluar daripada bangsa Israel Keluar dari Mesir Dididik selama 40 tahun Untuk sampai ke satu negeri perjanjian Karena Allah mempunyai kehendak Agar bangsa Israel itu keluar dari kebiasaan orang Mesir Karena kenapa? Karena orang Israel di Mesir itu cukup lama Nah kita mencatatkan 400 tahun Bangsa Israel sejak menempati tanah Gosien Sampai saat dia keluar dari Mesir itu selama 400 tahun Sudah beranak pinat Makanannya makanan orang Mesir Budayanya budaya orang Mesir Pakaiannya pun pakaian orang Mesir Sehingga ketika kita kenal Biarkan saya tetap makan makanan orang Mesir Makan ikan orang Mesir Makan bawang perai Segala macam yang dia pernah nikmati di Mesir Dan mereka rindu Untuk kembali ke Mesir ketika mereka menemui masalah di Padanggurun Allah ingin menghapus pikiran Atau gaya Mesir itu kepada bangsa Israel Sehingga menjadi suatu umat yang pilihan Yang mempunyai budaya dan gaya hidup yang baru Sesuai dengan kehendak Allah Hari ini pun selesai dari kita Sebagai pengikut daripada Kristus Tidak hanya kita dalam kegerejaan saja Kita kemudian menjadi orang Kristen Tapi dalam gaya hidup kita Dalam budaya kita Dalam cara pandang kita Terhadap suatu nilai Itu pun kita harus keluar dari Mesir Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus Orang-orang yang telah memutuskan menjadi pengikut Daripada Kristus Yesus Karena itu kita harus keluar dari Mesir Ikut Tuhan Ikut Tuhan Karena Tuhan telah berjalan di depan Kita tinggal ikut Sebenarnya Selain Tuhan berjalan di depan kita Apa lagi yang kita bisa lihat Kita coba buka kitab Keluaran kembali Kitab Keluaran pasal yang ke-13 Kita baca ayat yang ke-17 sampai ke-18 Kitab Keluaran pasal yang ke-13 Ayat 17 dan 18 Dan ayat 21 Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi Allah tidak menuntun mereka melalui jalan Ke negeri orang Filistin Walaupun jalan ini yang paling dekat Sebab firman Allah Jangan-jangan bangsa itu menyesal Apabila mereka menghadapi peperangan Sehingga mereka kembali ke Mesir Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar Melalui jalan di Padanggurun Menuju ke Laut Teberau Dengan siap sedia berperang Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir Ayat 21 Tuhan berjalan di depan mereka Pada siang hari Dalam tiang awan Untuk menuntun mereka di jalan Dan pada waktu malam Dalam tiang api Untuk menerangi mereka Sehingga mereka dapat berjalan Siang dan malam Setelah sedari tiang awan Dan tiang api itu Bukan hanya berjalan di depan Tapi tiang awan dan tiang api itu Menuntun mereka Memberikan petunjuk kepada mereka Bagaimana mereka harus berjalan Ketika tiang awan itu berjalan belok kanan Atau tiang itu berjalan belok kanan Maka umat Israel pun berjalan Mengikuti belok kanan Kalau tiang itu ke kiri Maka mereka pun ke kiri Kalau tiang itu berhenti Mereka pun berhenti Kalau tiang itu berjalan Mereka pun berjalan Tuhan Tiang itu menuntun mereka Memimpin mereka Agar sampai ke para Arah tujuan Dan disini dikatakan Bangsa Israel mengikuti Tiang awan dan tiang api itu Mereka ikuti tuntunannya Ke kanan ya ke kanan Ke kiri ya ke kiri Mengapa mereka tak Mereka tidak kemudian potong jalan Dikatakan disitu Harusnya ada jalan pendek Jalan pendek Melalui negeri orang Filistin Tapi mereka tidak tahu Mereka ikut aja Tiang awan dan tiang api Saya berpikir ya Karena bangsa Israel Pertama satu mungkin Mereka tidak punya peta Atau mungkin juga mereka Tidak pernah keluar dari Gosien Karena mereka hidup disana Sebagai budak Tiap hari kerjanya hanya Di perbudak bekerja Untuk membangun benteng Mereka tidak pernah keluar Mungkin hanya Musa yang pernah Hidup di Midian Di dalam gurun Midian Yang mengembalakan Kaming domba Dia tahu bagaimana Geografis Untuk sampai Ke tanah perjanjian Tapi bangsa Israel Dengan butanya Diikutin aja Lewat memutar Bangsa Israel ikut Berhenti Mereka ikut Bangsa Israel Tidak punya pilihan Dan Tiang awan Dan tiang api itu Menuntun mereka Menuju tanah perjanjian Namun sudah sedari Ada satu hal yang Ternyata Tuhan ingin memberikan Pengajaran kepada bangsa Israel Tiang awan Dan tiang api itu Tidak menuntun Mereka melewati Jalan yang terpendek Tapi mereka Berputar Dan bukan hanya Berputar Tiang awan itu Kemudian membawa Mereka ke suatu Tempat Yang ternyata Menjadi suatu Perdebatan Di sana Menjadi suatu tempat Yang Membuat Mereka Berada dalam Bahaya Kita coba lihat Kitab keluaran Pasal yang keempat belas Kitab keluaran Pasal yang keempat belas Ayat yang kedua Sampai ayat Yang keempat Kitab keluaran Pasal yang keempat belas Ayat dua Sampai ayat yang keempat Katakanlah Kepada orang Israel Supaya mereka Balik kembali Dan berkema Di depan pihahirot Antara Migdol Dan laut Tepat di depan Baal Sefon Berkemahlah Kamu di tepi laut Terus dari Di kitab Bilangan Ada lagi Bercerita bahwa Bangsa Israel Ketika mereka Keluar dari Gosien Mereka merewati Ramses Setelah Ramses Mereka sampai Di Sukot Setelah di Sukot Mereka di etam Setelah di etam Mereka berkema Di pipihirot Kemudian Mereka berkema Lagi Di Baal Sefon Terus dari Apa yang terjadi Ternyata Ini adalah Suatu Perjalanan Yang berputar-putar Dan berbalik Akhirnya Sehingga dikatakan Di ayat yang kedua Mereka Mereka Balik Kembali Dan berada Di depan Piha Hirot Bukan hanya Sampai di piha Hirot Mereka balik Tapi mereka Kemudian Maju lagi Ke Baal Sefon Dan berkema Di sana Di tepi laut Soalnya 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 Lihat di peta Alkitab Maka Soalnya Menemukan Bahwa Baal Sefon Itu bukanlah Tempat Yang Baik Secara Geografis Karena apa Karena tempat Itu adalah Sebuah jalan Buntu Suatu jalan Buntu Tidak bisa Kemana-mana Lagi Kita Lihat di peta Alkitab Maka Kita akan Menemukan Bahwa Di utara Itu adalah Di Baal Sefon Di utaranya Itu adalah Benteng Bangsa Mesir Yang dikelilingi Dengan Pegunungan Batu Yang terjal Di selatannya Adalah Suatu Padang Burun Raksasa Mesir Yang disebut Dengan Mirzaim Misraim Di timurnya Di baratnya Mereka Balik Ke arah Yang awal Ramses Dan Gosien Balik Lagi Ke Mesir Di timurnya Mereka Menemui Laut Teberau Seolah-olah Ini adalah Tempat Yang Tidak Baik Untuk Melarikan Diri Sehingga Seolah-olah Ketika Firaun Mendengar Hal tersebut Maka Dia Nafsu Selain Tuhan Mengeraskan Hatinya Raja Mesir Itu Atau Firaun Berpikir Bangsa Israel Tersesat Mereka Tersesat Di Baal Sefon Suatu tempat Yang menjadi Kuburan Mereka Karena Mereka Tidak Akan Bisa Lari Kemana Mana Bagaimana Mereka Bisa Sampai Di Baal Sefon Tuhan Menuntun Mereka Tiang Awan Dan Tiang Api Menuntun Mereka Ke Baal Sefon Tentu 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 Tempat Tanah Perjanjian Tapi Membawa Suatu Tempat Yang Tidak Baik Tapi Apakah Benar Tidak Baik Apakah Kemudian Di Baal Sefon Menjadi Tempat Atau Kuburan Bangsa Israel Ternyata Tidak Kalau kita Tahu Kisahnya Bagaimana Tuhan Menyatakan Kuasanya Hari Ini Seperti Saya Katakan Bahwa Tiang Awan Dan Tiang Api Pun Masih Memimpin Kita Dan Menuntun Kita Dalam Kehidupan Kita Pun Tiang Awan Dan Tiang Api Memimpin Kita Melalui Penyertaan Roh Kudus Melalui Firman Tuhan Melalui Petunjuk Tuhan Dalam Tuhan Itu Tidak Kemudian Selalu Menjadi Tempat Atau Sesuatu Yang Baik Kadang-kadang Tuhan Menuntun Kita Kesuatu Tempat Yang Tidak Seperti Yang Kita Harapkan Atau Kita Kehendaki Bahkan Kemudian Bisa Menunjukkan Kepada Kita Atau Pimpinan Itu Membuat Suatu Petunjuk Yang Tidak Logis Tidak Sesuai Dengan Kehendaki Kita Tidak Sesuai Dengan Akal Sehat Kita Dan Sayangnya Kita Pun Kadang-kadang Berontak Kita Pun Tidak Mau Taat Atas Pentunan Dan Pimpinan Tuhan Ini Merupakan Suatu Tantangan Iman Buat Kita Walaupun Kadang-kadang Tuntunan Tuhan Bimbingan Tuhan Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Kendaki Tuhan Yang Tuhan Terapkan Tidak Sesuai Dengan Rancangan Kita Tapi Ketaatan Di sini Pertarukan Kotbah Tadi Pagi Berkata Jadi Orang Kristen Itu Gampang Tinggal Apa Percaya Dan Taat Percaya Dan Taat Tapi Dalam Pelaksanaannya Taat Itu Bukan Suatu Kata Yang Mudah Untuk Dikerjakan Karena Kita Adalah Manusia Yang Mempunyai Akal Manusia Yang Mempunyai Pikiran Manusia Yang Pemunya Pilihan Untuk Taat Tunggu Dulu Apakah Benar Ini Harus Saya Taati Apakah Benar Ini Memang Yang Terbaik Buat Saya Taat Itu Menjadi Suatu Pergumulan Saya pun Dulu Pernah Berontak Ketika Mau Ditetapkan Sebagai Diaken Saya Ingat Dan Saya Belajar Dari Situ Bagaimana Saya Berontak Saya Masukin Surat Pengunduran Saya Berangkat Ke Jawa Tengah Pelayanan Di sana Dan Tuhan Menunjukkan Kepada Saya Bagaimana Kehendaknya Bagaimana Kalau kita Tidak Turut Pimpinan Tuhan Tidak Turut Tuntunan Tuhan Seperti Nabi Yunus Disuruh Kuniniwe Ketempat Lain Tuhan Bertapan Sampai Yunus pun Tidak mendapatkan Sesuatu Yang Mengenakan Sudah-sudah Tundunan Tuhan Itu Adalah Yang Terbaik Walaupun Secara Kelihatan Secara Jangka Pendek Mungkin Tidak Baik Tapi Itu Menjadi Suatu Tantangan Kita Pengujian Dari Iman Kita Agapakah Kita Bisa Taat Kepada Tuhan Ketika Tidak Pada Sesuai Dengan Kehendak Kita Harusnya Kita Mempunyai Kesadaran Bahwa Rancangan Tuhan Itu Adalah Rancangan Yang Bawa Damai Sejahtera Dari Kitab Iremia Bahwa Rancangan Tuhan Itu Kadang-kadang Kita Tidak Mengerti Tapi Rancangan Tuhan Itu Rancangan Terbaik Kitab Biasa Berkata Di Pasal 55 Bahwa Rancanganku Bukanlah Rancanganmu Dan Jalanmu Bukanlah Jalanku Seperti Tingginya Langit Dari Bumi Demikian Juga Tingginya Jalanku Dari Jalanmu Dan Rancanganku Dari Rancanganmu Serah Sudari Kadang-kadang Ketaatan Itu Harus Apa Kita Pertahankan Kita Pertahankan Di luar Logika Akal Kesehat Kita Di luar Pemikiran Kita Tapi Kalau Tuhan Suruh Maka Kita Harus Taat Ikut Tuntunan Jalan Tuhan Kenapa Karena Disitulah Di Baal Sefon Ternyata Bahwa Allah Ingin Menunjukkan Kepada Bangsa Israel Bahwa Allah Ingin Mengajar Bangsa Israel Agar Mereka Apa Agar Mereka Percaya Kepada Tuhan Agar Mereka Turut Pimpinan Tuhan Karena Apa Yang Terjadi Di Baal Sefon Itu Suatu Peristiwa Besar Suatu Mujijat Yang Terjadi Dan Menjadi Suatu Legenda Dan Histori Sampai Sekarang Ini Demikian Ganasnya Kuasa Tuhan Kita Lihat Keluaran Pasal Yang Ke 14 Ayat Yang Ke 4 Kita Lihat Tiang Awan Dan Tiang Api Kitab Keluaran Pasal Yang Ke 14 Ayat Yang Ke 4 Tuhan Berkata Aku Akan Mengeraskan Hati Firaun Sehingga Ia Mengejar Mereka Dan Terhadap Firaun Dan Seluruh Pasukannya Aku Akan Menyatakan Kemuliaanku Sehingga Orang Mesir Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Lalu Mereka Berbuat Demikian Sudah Sudari Disitu Dinyatakan Kuasa Tuhan Kuasa Tuhan Bagaimana Tuhan Yang Berperang Sendiri Kepada Orang Mesir Allah Ingin Bangsa Israel Melihat Bagaimana Kuasa Tuhan Bekerja Padahal Mesir Saat itu Mengerahkan Sepenuhnya Pasukannya Di Ayat 5 Dan Ayat Yang 6 Keluaran 14 Ayat 5 Dan Ayat 6 Keluaran 14 Ayat 5 Dan Sampai Ayat 7 Dikatakan Ketika Diberitahuannya Kepada Raja Mesir Bahwa Bangsa Itu Telah Lari Maka Berubahlah Hati Firaun Dan Pegawai Pegawainya Terhadap Bangsa Itu Dan Berkatalah Mereka Apakah Yang Telah Kita Perbuat Ini Bahwa Kita Membiarkan Orang Israel Pergi Dari Perbudakan Kita Kemudian Ia Memasang Kretanya Dan Membawa Rakyatnya Serta Ia Membawa 600 Kereta Yang Terpilih Ya Segala Kereta Mesir Masing-masing Lengkap Dengan Perwiranya Sudah Sudah Mesir Atau Firaun Mengerahkan Kekuatan Penuh Untuk Melibas Bangsa Israel Untuk Melibas Bangsa Israel Dan Sepertinya Tidak ada Harapan Lagi Bangsa Israel Karena Mereka Berada Di Baal Sefon Mereka Tidak Bisa Lari Kemana Mana Tidak Bisa Lari Kemana Mana Tapi Disitulah Tuhan Mengajarkan Kepada Bangsa Israel Disitulah Akhirnya Pertama Kali Juga Kita Dengar Bangsa Israel Berseru Kepada Tuhan Berseru Kepada Tuhan Meminta Pertolongan Daripada Tuhan Karena Memang Mereka Berada Pem posisi Kejepit Dan Disitulah Kemudian Allah Menyatakan Kuasanya Menyatakan Mujijatnya Kita Lihat Baca Di Ayat Yang Ke 13 Dan Ayat Yang Ke 14 Keluaran Pasal Yang Ke 14 Ayat 13 Dan Ayat Yang Ke 14 Tetapi Berkatalah Musa Kepada Bangsa Itu Janganlah Takut Berdirilah Tetap Dan Lihatlah Keselamatan Dari Tuhan Yang Akan Diberikannya Hari Ini Kepadamu Sebab Orang Mesir Yang Kamu Lihat Hari Ini Tidak Akan Kamu Lihat Lagi Untuk Selama Lamanya Tuhan Akan Berperang Untuk Kamu Dan Kamu Akan Diam Saja Sudah 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 Pelajaran Yang Pertama Diberikan Diberikan Tuhan Kepada Bangsa Mesir Kepada Bangsa Israel Apa Yang Dikatakan Tuhan Kepada Bangsa Itu Melalui Musa Jangan Takut Sudah 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 Jangan Takut Pada Bangsa Israel Sudah Demikian Panik Mereka Sudah Mulai Menyalahkan Musa Mereka Sudah Mulai Bersungut Sungut Dan Mereka Kemudian Jangan Takut Tenangkan Dirimu Tenang Kemudian Dikatakan Lagi Berdirilah Tetap Berdiri Saja Jangan Lari Berdiri Saja Dan Lihat Keselamatan Yang Dari Tuhan Lihat Pelajari Keselamatan Atau Bagaimana Cara Tuhan Bekerja Dan Dikatakan Lagi Tuhan Akan Berperang Untuk Israel Dan Kamu Akan Diam Saja Inilah Kuasa Tuhan Sudah Sudah Ini Sesuatu Hal Yang Bagus Buat Kita Renungkan Jangan Takut Berdirilah Tetap Lihat Keselamatan Yang Pada Tuhan Tuhan Akan Berperang Untuk Kamu Tenanglah Ketika Kita Menghadapi Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Kehendak Kita Tenanglah Jangan Kita Lari Tetap Berharap Kepada Tuhan Dan Lihatlah Bagaimana Kita Tuhan Bekerja Maka Mujijat Pun Akan Terjadi Dalam Hidupan Kita Dan Itu Yang Terjadi Pada Bangsa Israel Dan Yang Memberikan Pelajaran Kita Pada Hari Ini Bagaimana Tuhan Bekerja Bagaimana Tuhan Bekerja Memang Cara Bekerja Tuhan Kadang Kadang Kita Tidak Mengerti Cara Allah Kadang Kita Tidak Kita Bisa Pahami Di Kita Pangkot Dikatakan Bahwa Kita Tidak Akan Bisa Menyelami Apa Yang Dikerjakan Tuhan Dari Sejak Darukal Sampai Sekarang Kita Tidak Bisa Menyelami Karena Cara Tuhan Demikian Mujijat Yang Luar Biasa Cara Tuhan Luar Biasa Bagaimana Cara Tuhan Kalau Kita Baca Dari Mulai Ayat 15 Sampai 24 Dikatakan Pertama Allah Menyuruh Musa Agar Mereka Kemudian Berangkat Menuju Laut Apakah Dia Disuruh Bernang Di Laut Tidak Hanya Menuju Ke Laut Jalan Buntu Kemudian Apa Yang Dilakukan Tuhan Allah Memindahkan Awan Dari Depan Kebelakang Sehingga Kemudian Kalau kita Lihat Mereka Bangsa Israel Dan Bangsa Mesir Tidak Bisa Berdekatan Semalam Malaman Kegelapan Terjadi Mujijat Berikutnya Yang dilakukan oleh Tuhan Adalah Tuhan Melalui Musa Mengeringkan Laut Sehingga Menjadi Suatu Jalan Yang Kering Alkitab Menekankan Jalan Yang Kering Bagaimana Sebuah Laut Bisa Langsung Menjadi Kering Kalaupun Airnya Sudah Dikuras Pasti Akan Mengendap Lumpur Dan Mereka Harusnya Berjalan Di Atas Lumpur Dan Lumpur Dari Laut Bukan Lumpur Seperti Yang Tipis Tapi Lumpur Yang Sangat Berat Dan Mungkin Bisa Menenggelamkan Manusia Tapi Kuasa Tuhan Berkata Bahwa Mereka Berjalan Di Jalan Yang Kering Di Tengah Laut Itu Mujizat Yang Luar Biasa Dan Setelah Itu Setelah Bangsa Israel Sampai Kesebrang Allah Membuat Mujizat Lagi Dengan Membuat Kacau Roda-roda Kereta Bangsa Mesir Sehingga Mereka Berjalan Perlahan Dan Ketika Mereka Sampai Di Tengah Laut Allah Kemudian Menurunkan Airnya Dan Bangsa Mesir Semuanya Kelihatan Lagi Pada Hari Itu Dan Mereka Mati Semua Sebenarnya Empat Kemujizat Atau Cara Tuhan Melakukan Atau Berperang Tidak Sesuai Dengan Pikiran Kita Sesuai Dengan Pikiran Kita Tapi Itulah Cara Tuhan Saya Pernah Mendengar Suatu Kesaksian Yang Bagi Saya Berkesan Suatu Kesaksian Yang Lama Dari Seorang Penatua Penatua Sang Ence Kesaksian Dimulai Ketika Dia sudah Pensiun Ketika Dia sudah Pensiun Dia berkata Atau Dia bersaksi Bahwa Ketika Dia sudah Pensiun Dia Walaupun Sudah Berkali-kali Memakan Durian Buah Durian Tapi Dia baru Sekali Itu Merasakan Ternyata Buah Durian Itu Harum Bau Yang kedua Yang dia bisa Cium Adalah Teh Ulung Karena Ternyata Dia selama Menjadi Pamba Tuhan Menjadi Pendeta Selama 40 Tahun Dia ada Penyakit Yaitu Dia tidak bisa Merasakan Penciuman Kalau Kalau hari ini Seseorang Tidak bisa Merasakan Atau Mencium Bau Sesuatu Wah Itu Gejala Gejala Dan itu Langsung Pasti Dikarantina Mandiri Atau Dimasukkan Ke rumah sakit Tapi pada Masa itu Belum Ada Sehingga Selama 40 tahun Dia bertugas Sebagai Hamba Tuhan Ternyata Dia tidak Mempunyai Penciuman Yang baik Tidak Bisa Merasakan Bau Setelah Dia menjadi Pensiun Dari Hamba Tuhan Baru dia Berangsur Bisa Merasakan Bau Lagi Bisa Mencium Bau Lagi Dan Dia katakan Bahwa Ini adalah Cara Tuhan Memimpin Kenapa Selama dia Menjadi Hamba Tuhan Dia tidak Bisa Mencium Bau Dia Persaksi Suatu Ketika Dia Membesuk Mengajak Seorang Mahasiswa Teologi Membesuk Atau Menjenguk Seorang Jemaat Yang sudah Lama Sakit Sakit Parah Dan Jemaat Itu Karena Sudah Demikian Lama Sakit Dan Dia Tidur Hanya Bisa Berbaring Maka Lama Kelamaan Kulit Dan Dagingnya Pun Sudah Mulai Membusuk Dan Mengeluarkan Bau Yang Tidak Sedap Sudah 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 Dari Saat itu Dua Orang Ini Kemudian Membesuk Jemaat Tersebut Dari Pengalaman Sebelumnya Dikatakan Bahwa Semua Yang Datang Membesuk Tidak Pernah Bertahan Lama Hanya Sekitar Satu Menit Orang Itu Bertahan Karena Memang Baunya Luar Biasa Bau Busuk Jadi Setelah Satu Menit Doa Cepat Keluar Hah Napas Nah Hari Itu Dua Orang Membesuk Seorang Mahasiswa Yang Besuk Bersama Dengan Penat Tuhan Ini Dia Mungkin Tidak Enak Hati Dia Bertahan Juga Dia Bertahan Setelah Tiga Menit Dia Tidak Tahan Dia Keluar Dan Dia Muntah Karena Baunya Luar Biasa Tapi Heran Penat Tuhan Ini Bisa Bertahan Setengah Jam Dia Bisa Menceritakan Firman Tuhan Dia Bisa Menghibur Sehingga Ketika Keluar Si Suatu Itu Berkata Wah Pendeta Luar Biasa Anda Hebat Anda Mampu Bertahan Selama Itu Padahal Dia Tidak Tahu Bahwa Penat Tuhan Itu Tidak Pencium Tidak Bisa Membau Sesuatu Ternyata Tuhan Mengatur Sehingga Kemudian Dikatakan Di Cerita Bahwa Akhirnya Jemaat Ini Pun Meninggal Tapi Dia Meninggal Dengan Suka Cita Karena Ternyata Seorang Pendeta Mempunyai Perasaan Yang Demikian Mengasih Dia Bisa Bertahan Setengah Jam Lebih Untuk Berbicara Dan Memberikan Penguatan Dan Penghiburan Kepada Jemaat Tersebut Cara Tuhan Atau Kehendak Tuhan Itu Kadang-kadang Di Luar Pikiran Kita Mungkin Kita Berpikir Adalah Sesuatu Yang Tidak Baik Ya Atau Sesuatu Yang Hal Yang Menyakitkan Kalau Tapi Ternyata Dalam Pekerjaan Tuhan Itu Menjadi Suatu Karya Yang Luar Biasa Sudah Sudari Tuhan Mempunyai Caranya Sendiri Cara Yang Tidak Pernah Terpikir Dalam Kehidupan Kita 2019 Kemarin Ada Pemilihan Majelis Pusat Baru Saya Pernah Bersaksi Juga Di Majelis Pusat Waktu Itu Saya Berlang Bahwa Ketika Pemilihan Majelis Baru Di Tahun 2019 Desember Saya Berkata Bahwa Saya Bertanya Kepada Tuhan Tuhan Kenapa Majelis Pusat Yang Terpilih Ini Pendetanya Muda Muda Apa Gerangan Yang Kau Kendaki Padahal Pekerjaan Di Tahun Kedepan Itu Ada Yang Namanya Kongres Internasional Kongres Internasional Pertama Kali Didadakan Di Indonesia Mengapa Yang Muda Muda Tuhan Yang Tua Kemana Aja Kok Gak Terpilih Kenapa Yang Pilih Yang Muda Muda Saya Bertanya Kepada Tuhan Tapi Saat Itu Kemudian Saya Mengimani Dan Mengamini Bahwa Ini Ada Yang Terbaik Dan Tanpa Kita Tahu Di Bulan Februari Mulailah Pandemi Semuanya Tidak Bisa Tatap Muka Semuanya Harus Bersandarkan Kepada Apa Yang Namanya Online Apa Yang Namanya Teknologi Ternyata Pekerjaan Yang Selama Ini Kita Lakukan Tahun 2020 Ini 2020 Kemarin Itu Berubah Ya 180 Derajat Semuanya Menjadi Elektronik Semuanya Menjadi Digital Semuanya Menjadi Online Semuanya Menjadi Live Streaming Dan Produk-produknya Pun Untuk Penginjilan Untuk Belajar Pun Memgunakan Digital Sedari Ternyata Dengan Terpilihnya Pemuda-pemuda Yang masih Muda Karena Ternyata Pendeta Itu pun Tidak Gaptek Atau Punya Dasar Teknologi Yang Bagus Sehingga Kemudian Kita Rasakan Hasilnya Di Bulan Maret Kita Memulai Ibadah Online Pertama Kali Setelah Dua Minggu Kita Berkata Bahwa Tidak Bisa Tatap Muka Lagi Ada Larangan Di Pemerintah Dua Minggu Kemudian Kita Sudah Bisa Ada Online Disusul Dengan Beberapa Ya Produk-produk Literatur Yang Memang Akhirnya Mengakomodir Ya Kebutuhan Akan Online Kebutuhan Akan Digital Rapat-rapat Pun Kita Langsung Berubah Menjadi Digital Tuhan Mempunyai Kehendak Yang Terbaik Dalam Kehidupan Kita Kadang-kadang Kita Tidak Terpikir Kalau Waktu Yang Terpilih Yang Agak Tua-tua Apalagi Tidak Menyerap Teknologi Mungkin Akan Makan Waktu Lebih Lama Perubahan Kita Akan Lebih Perlahan Tapi Kita Lihat Tahun Kemarin Perubahan Demikian Cepat Jemahat Pun Sangat Bersuka Cita Jemahat Pun Mempunyai Makanan Yang Cukup Saat Itu Makanan Rohani Semua Itu Karena Cara Tuhan Dan Kehendak Tuhan Yang Terjadi Sebenarnya Allah Berjalan Di Depan Kita Kita Hanya Tinggal Mengikuti Dia Telah Dani Dia Ikuti Apa Yang Dia Lakukan Agar Kita Bisa Seperti Dia Sebenarnya Allah Menuntun Kita Tidak Yang Kita Bisa Lakukan Ketika Jalan Di Utara Selatan Barat Timur Semuanya Kelihatan Buntu Ternyata Tidak Sepenuhnya Buntu Ternyata Jalan Ke Atas Itu Tidak Pernah Buntu Kita Hanya Tinggal Menengadah Kepala Kita Kita Berdoa Dan Berseru Pada Tuhan Tidak Pernah Ada Jalan Buntu Dalam Kehidupan Kita Kalau Tuhan Menuntun Kita Tuhan Tuhan Berperang Untuk Kita Kita Berseru Dan Kita Percaya Dengan Tenang Dengan Jangan Lari Dan Kemudian Kita Mau Lihat Maka Kita Akan Melihat Bagaimana Tuhan Bekerja Untuk Kita Dengan Demikian Maka Tiang Awan Dan Tiang Api Ini Boleh Memimpin Kita Dan Kita Boleh Mengikuti Dia Sampai Ketanah Perjanjian Yaitu Surga Yang Kekal Firman Tuhan Boleh Menjadi Berkat Buat Kita Semua Amin